Berbagai tahapan telah dilakukan KPU Tanjab Barat menuju pemilu 2024. Seperti halnya saat ini KPU Tanjab Barat tengah melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bacalek pasca pencermatan rancangan DCS. Ini telah dimulai sejak tanggal 12 Agustus hingga 15 Agustus. Namun di hari terakhir ini baru mencapai 94,4% pasca pencermatan rancangan DCS. Sebelumnya KPU Tanjab Barat telah melakukan pengajuan pencermatan rancangan DCS, namun berbagai tahapan pemilu 2024 terus dilakukan KPU. Setidaknya saat ini KPU Tanjab Barat tengah melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bacalek pasca pencermatan rancangan DCS. Ini telah dimulai sejak tanggal 12 Agustus hingga 15 Agustus. Hingga hari terakhir ini KPU Tanjab Barat telah melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bacalek sekitar 94,4%. Ini terdiri dari 17 partai politik yang bertarung pada pemilu 2024 mendatang. Dalam kesempatan ini Divisi Teknis Penyelenggara KPU Tanjab Barat padelan Habibie mengatakan, proses menuju DCS masih cukup panjang dan berproses. Sebab di hari terakhir verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bacalek pasca pencermatan rancangan DCS masih menunggu hingga detik-detik jam terakhir sehingga dapat diplenokan menjadi DCS atau daftar calon sementara. Sebab masih berprosesnya verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bacalek pasca pencermatan rancangan DCS. Ini dikarenakan ada beberapa Bacalek mengundurkan diri dari Bacalek dan pindah dapil. Meski demikian, dengan sisa waktu yang ada, ia pastikan verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bacalek pasca pencermatan rancangan DCS akan mencapai 100%. Namun jumlah Bacalek dipastikan akan berubah dari jumlah pengajuan Bacalek dari parpol tersebut hingga ditetapkan DCS nanti. Kita masih dalam masa sekarang ini verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon pasca pencermatan rancangan daftar calon sementara. Sampai dengan hari ini nanti kita masih memverifikasi dari segi dokumen persyaratan dari partai politik. Lebih lanjut, Padlan menambahkan setelah selesai verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bacalek pasca pencermatan rancangan DCS, maka nantinya pada tanggal pengumuman DCS akan dilaksanakan KPU selama 5 hari pada 19 hingga 23 Agustus 2023. Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS dikelar selama 10 hari dari 19 hingga 28 Agustus. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan. Terima kasih.